Halo balik lagi bersama JGPOW dan kali ini aku bakal ngasih info mengenai game NFT MMORPG yang bakal rilis pada 1 September 2022 yaitu game MIR 2M ya jadi banyak orang salah kaprah ngiranya ini game adalah game MIR M yang baru aja rilis di Korea beberapa bulan lalu tapi ini adalah game MIR 2M ya jadi kalian bisa lihat disini ada angka 2 jadi game MIR 2M ini nama aslinya adalah sebenarnya game The Legend of MIR yang dimana rilis di tahun 2001 ya cuman kelebihannya kita udah tahu karena ini dikeluarkan oleh Wimix jadi game satu ini adalah cross platform ya jadi kalian bisa mainin di komputer bisa mainin di Android bisa mainin di iPhone ya jadi jadi ini cross platform jadi mungkin buat kalian yang mungkin pengen main sambil tiduran bisa main di Android atau di HP ya kemudian giliran kalian di depan komputer kalian juga tetap bisa mainin gamenya ya tanpa tambahan emulator nah langsung aja kita lihat ini adalah tampilan websitenya jadi ini game kuingatkan sekali lagi rilisnya di tanggal 1 September 2022 dan untuk websitenya sendiri tidak ada informasi lebih banyak ya lebih banyak seringnya di jam 2 dini hari UTC plus 9 ya untuk tokennya sendiri dia juga udah ngasih info jadi disini ada di websitenya ada di bagian overview ckb struktur jadi untuk mendapatkannya kalian harus mengumpulkan namanya septaria ya septaria mungkin kalau pemain pemain mirfor udah nggak aksing dengan namanya septaria ya tapi mungkin ini berbeda dimana septaria itu bisa di convert menjadi ckb di mana ckb juga nantinya bisa dijual menjadi WMX kredit untuk komunitasnya sendiri sampai detik ini aku juga nggak tahu kenapa dia hanya menggunakan telegram dan aku tadi udah coba masuk ke telegramnya itu dia hanya sebatas channel 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 mir ya jadi bukan sebuah grup dimana orang tidak bisa saling berkomunikasi ya orang tidak bisa saling berkomunikasi seperti di discord jadi kalau ada yang nggak tahu bisa saling tanya jawab cuman kelebihannya mir2m ini adalah yaitu kita udah tahu bahwa dia berada di WMX ya di jaringannya WMX dimana WMX sendiri udah cukup muda dan ya bener-bener muda aplikasinya muda dan WMX udah punya masa ya jadi walaupun kalian misalnya nggak mau main gamenya kalian buat trading doang coin gamenya itu juga nggak masalah ya nah jadi itu kelebihannya game-game dari WMX dia udah punya masa sama hal seperti game dari Ninokuni ya Ninokuni juga itu juga mereka punya platform sendiri ada aplikasi HPnya ya jadi untuk informasi di websitenya memang bener-bener minim dan untuk komunitasnya juga mereka hanya telegram karena kenapa mereka nggak buat discord ya padahal kalau sharing-sharing di discord mungkin lebih enak ya pemain-pemain-pemain game dan kita tahu banyak game NFT itu menggunakan discord sebagai tempat sharing komunitasnya ya dan untuk gameplaynya sendiri memang cukup cukup jadul untuk gameplaynya cukup jadul ya karena ini game 2001 tapi kalau kita lihat untuk gameplaynya sendiri dari tampilan gambar aja ya kita nggak mau nyetel video orang jadi gameplaynya itu kurang lebih sama kurang lebih seperti game Sian The Great Merchant ya kalau kalian pernah main game Sian di tahun 2000-an Sian Online kurang lebih kalau kulihat gameplaynya sama ya cara bermainnya kita bisa lihat jadi untuk grafik juga nggak usah ngarepin banyak karena ini game 2001 2001 ya jadi untuk grafik nggak usah ngarepin banyak tapi untuk gamenya sendiri udah benar-benar ringan ya pastinya ya karena game 2001 ya kita udah tahu untuk spesifikasinya seperti apa nah buat kalian yang mau coba itu bisa aja langsung download ya jadi dari websitenya itu udah available jadi baik dari Android kalian juga udah bisa download dari Windows juga udah bisa download ya dan karena aku nyobanya dari PC jadi tadi itu kurang lebih downloadnya itu untuk klien ya untuk PC itu kurang lebih 69 MB itu installernya ya installernya kemudian nanti kalian akan melakukan patch kurang lebih sebesar 500 MB ya jadi udah kalian install kalian nanti disuruh download 500 MB dan kalian udah bisa ngeliat jumlah list server di dalam game ini ya jadi kalian bisa lihat untuk Sotest Asia Sotest Asia sendiri servernya cukup banyak jadi dari Asia Sotest Asia 1 sampai 60 ya jadi ini modelan servernya mirip seperti Mirfor ya jadi kalau kita tahu Mirfor juga modelan servernya seperti ini tapi sayangnya ini belum bisa dimainkan belum bisa dimainkan karena masih belum dibuka ya karena dibukanya itu besok atau nanti malam di jam 2 pagi ya atau jam 2 pagi plus 9 ya berarti untuk wilayah waktu Indonesia bagian tengah atau WITA itu di jam 1 itu untuk di daerah Jakarta atau waktu Indonesia bagian Barat itu berarti di jam 00.00 nanti malam ya karena tanggal 1 rilisnya nah jadi kalian bisa lihat disini juga ada Sotest Asia ada North Asia dan kalian juga bisa lihat ping yang kalian dapatkan ya di server tersebut jadi untuk gameplaynya nanti kita bakal live aja nanti malam ya jam 00.00 kita bakal live tapi untuk info cepatnya jadi aku buatkan videonya ini ya oke itu aja untuk infonya kali ini mengenai game NFT yang bakal muncul di tanggal 1 ya 1 September 2022 yaitu Mir 2M ya bukan Mir M semoga videonya bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya